Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di youtube channelnya resep mamah fati Seperti biasa di video kali ini, aku bakal share ide bisnis yang pastinya menarik banget dan lagi hits abis Tonton video ini sampai habis dan jangan di skip, mari kita buat sama-sama Langkah pertama kita siapkan cobeknya Kemudian kita ulek 5 siung bawang putih, lalu tambahkan setengah sendok teh garam Lalu kita ulek bawang putihnya sampai benar-benar halus Nah kira-kira hingga tekstur bawang putihnya sudah halus seperti ini Ini sudah selesai teman-teman Seperti ini detailnya, selanjutnya kita sisikan terlebih dahulu Kemudian kita akan iris sekitar 7-8 batang seledi Karena ini aku seledinya ukuran kecil, jadi agak banyak ya teman-teman menggunakan seledinya Kemudian kita iris tipis-tipis saja, lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai Langkah selanjutnya kita masak nih bawang putih yang sudah dihaluskan Masukkan ke dalam minyak yang sudah kita panaskan terlebih dahulu Selanjutnya kita masak sampai bawang putihnya benar-benar tercium aromanya Dan warnanya sudah mulai sedikit kecoklatan Nah ini warna bawang putihnya sudah mulai kecoklatan Selanjutnya kita masukkan 1300 ml air Kemudian kita tambahkan tulang sapi, disini aku menggunakan tulang bagian belakangnya Aku masukkan saja 2 buah tulang disini agar lebih gurih Kita tutup dan diamkan beberapa menit Dan setelah mendidih seperti ini Masukkan 4 lembar daun jeruk Lalu tambahkan 1 bungkus ladaku Lalu tambahkan 3 sendok teh penyidap rasa Kemudian tambahkan juga 2 sendok teh garam Dan 2 sendok teh gula pasir Kemudian kita masukkan juga irisan seledri atau daun sop yang tadi kita sudah iris Lalu kita aduk hingga semuanya tercampur dengan rata Dan yang terakhir jangan lupa untuk tambahkan bawang goreng Lalu kita masak beberapa buah saja mix baso seafoodnya Dicampurkan ke dalam kuahnya seperti ini Nah ini untuk kuahnya sudah mulai menyusut karena aku sudah kemas ke dalam plastik Kemudian kita masukkan saja ini kue tiaunya Jadi untuk yang matangnya aku akan buat sekitar 2 porsi Lalu untuk sayurannya disini aku menggunakan kangkung Ini kita masak cukup sebentar saja Agar kangkungnya tidak terlalu layu Jadi langsung saja kita tiriskan Kemudian kita siapkan kemasannya Disini aku menggunakan paper bowl Lalu kita susun secara perlahan ke dalam paper bowl Kemudian kita susun basonya satu persatu Lalu kita tambahkan irisan jeruk Kemudian kita taburi dengan irisan cabai rawit seperti ini Nah ini dia ocot-ocot cabai rawitnya sudah siap Nah selanjutnya aku akan buat juga untuk versi tag waynya Jadi kita masukkan kuahnya yang sudah kita kemas ke dalam plastik seperti ini Kemudian kita susun ke dalam paper bowl Lalu kita susun kue tiaunya di bagian atasnya seperti ini Lalu kita susun kangkungnya Untuk caranya bisa dilakukan seperti di video ya teman-teman Kemudian kita susun baksonya seperti ini Dan jangan sampai ketinggalan untuk tambahkan cabai rawitnya Yang terakhir seperti biasa kita tambahkan juga dengan irisan jeruk Nah untuk pesanan tag waynya kira-kira hasilnya seperti ini Ini sudah siap ya teman-teman Dan untuk satu resep ini menjadi 10 bowl ocot-ocot cabai rawit Seperti biasa untuk resep lengkap, harga jual, dan keuntungan yang kita dapat Aku bakal tulis di kolom deskripsi Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe youtube channelnya resep Mama Fatih Dan jika teman-teman sudah memiliki merek sendiri Bisa ditambahkan stiker dengan merek sendiri seperti ini Sebelum menurut diri mari kita coba dulu ocot-ocot cabai rawitnya Masakan kita hari ini Mari kita coba sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Cabai rawitnya bukan main Ini kelihatannya kayak pedas banget Kita aduk-aduk dulu Agar semuanya tercampur dengan rata Pertama kita coba dulu kuahnya Kuahnya ini benar-benar kental banget Karena tadi pakai tulang sapi Rasanya gurih banget Pedasnya nampol banget Pas banget lagi di luar lagi hujan Makan beginian Emang paling mantep Kita coba nih irisan cabai rawit Kue tiaw plus kangkungnya Ini perpaduan yang sangat pas sekali Antara kuah tiaw dan sayuran dari kangkungnya Kemudian ditambahkan juga baso plus cabai rawit Pantesan laris banget ide jualan yang satu ini Jadi jangan lupa untuk dicoba Dan segitu aja video kita hari ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa lagi di video selanjutnya